Loh, kok disini? Tapi gak apa, ikutin kita semuanya tim Jurnal Desa mau jalan-jalan malam bareng sitiling sama artis Nah, dalam malam ini mesti banyak ketemukan ada mana-mana masuk konton terus konton yang seluruh Youtube gak bisa jalan malam bareng sitiling, artis dan jurnalista Oke, karena oke musik 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 Hello cu, udah sampai disini karena hatta International Airport cuy Sekarang jam 10.14, kita terbang jam 11.25, oke persiapan dulu musik 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 selamat menikmati 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 enggak bisa kenapa biar saya faham tidak sendirian toh ada yang ikut kalian nggak cocok ya hajar aja kalau udah maju ke luar sampai situ ya sampai jalan ke luar kayaknya udah ada perubahan antara yang hai 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 di apa di reka Oh di rumah Hai di rumah Hai tadi kita Assalamualaikum yang sudah minta izin untuk ke sini atau promo kaya apa Mbah ini mau cari temen yang ini teman saya cari Nenek-Nenek hai 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 oh iya kenapa Oh iya pasti kami juga akan seperti ini cuman ya kami hanya jalan-jalan saja ya 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 Oh nanti celaka emang kita salah sejauh ini sih enggak cuman yang dari tadi saya bingung ada ada sisi yang negatif positif yang tidak jauh jaraknya secara energi mungkin ditambah kedatangan kita jadinya membuat situasinya teh kayak tercampur gitu jangan diganggu ini udah ada batasnya yang positif negatif di sebelah sini ketika kalian masuk ingin mengetahui segala hal ini semuanya saling bertabrakan jadi akhirnya yang aku rasain sih gitu Hai Jeffrey kenapa Jeff komunikasi ya sosok tinggi besar banyak banget setiap rumah itu ada nah ini bilang kalian kesini manggil kami setelah kami datang mau apa nggak manggil juga kita kasih nggak manggil kita menumpang lewat abang nggak manggil abang manggil hai 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 iya mohon maaf kalau kami memang salah masuk ke sini maksudnya tidak ada apa-apa maksudnya itu Rami saja kami kebetulan di sini iya kami sering dengar cerita di daerah sini suka ada ini suka ada itu biar kami tahu biar kami tidak takut lagi sama di sini maksudnya gitu iya 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 si krafton oh gg iya jadi nge-nge-nge-nge gg gg kalau kami salah ya minta maaf kami segera geser dari sini kebetulan saya tidak bawa maaf gak bisa diberikan ya silahkan ditanya saja ya biaya udah dia mau siapa ngasih mau ngomong biar ini gue sehat Hai goge-go jemat gengeng geng 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 hai 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 Nyai country itu siapa sih nya ikan tering siapa ya Hai teman denger gak nama itu ada di atas sini ya jadi kalau dia jalan tuh tering-tering gitu gitu kayaknya bikin pusing ya kayak ada kering-kering di kakinya kayaknya kayak pakai nyamut yang banyak-banyak kalau dia gerak bunyi tapi dia bilang kering-kering orang mana ya selamat malam teteh atau aku mah hanya resa tapi abisnya lempas di sebut kenyai maat semua ada tidik oke mohon aduh abis selalu lagi pula lupa dia Rencana ngomong ada ooooh mohon-mohon lepas ngiring kak diuk gitu mohon mohon-mohon mohon 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 ngartos ya abis lepas tadi tuh nyeriose lah tapi aduh abis di VK nya aku sepuh ayah ngeri cengah ternyata so aku koreng di Jakaran ampun lah koreng di uhur lah mohon mohon bisa lo batik tinggalin bisa dituturkan mohon 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 nyata tadi oke ngerangkuk deh oh iya mohon 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 kenapa berusaha ngomong apa? apa katanya? apa katanya? aku mau disclaimer dulu aku searching ada beneran mama apa? ada oh iya ada iya ada iya sudah cukup ya tadi apa katanya i? iya emang kita tuh anak-anak yang suka iseng banget datang ke sebuah tempat tanpa izin dulu biasanya kan kalau iya harusnya kita suhun dulu suhun dulu amitan dulu karena dadang ke tempat orang kita emang tadi jalan-jalan aja sampai bercanda kan? nah mereka sepuh-sepuh itu yang dari jawa barat sana udah ketitipan dari kakek mungkin lah nggak ngerti jadi dia langsung nyamperin kita dan ngikutin kita nah menurut beliau barusan ketika kita masuk ke sini itu kalian mencari apa itu sangat menantang mereka yang ada di sini dan dia khawatir makanya saya tunggu di sini saja biar kalian tidak terlalu repot aku nggak tahu tadi kebayang nama itu terus aku lihat di kakinya tuh ada kayak emas iya emas digelangin gitu di kaki iya bener ya iya kan tadi aku juga puas lihat kenapa kayak ada dan istilahnya kayak prinses gitu setiap kita lewat ke satu tempat dia gerakin kakinya gitu ngasih tanda kayak ngasih tanda jangan dianggu jadi kayak gelang terus ada kayak lonceng dan kayak gitunya serius dia ada namanya serius aku iseng itu emang bener itu noe aku nggak tahu apa-apa sih aku nggak tahu apa-apa oke kalau ngomongin tadi kenapa seperti ini ini nyambung banget dengan sejarah Jogja kalau kita lihat Jogja penuh dengan filosofi ketika membuat sesuatu pun orang tua kita dulu dipikirkan arah dan segala macam kalau ngomongin tempat ini ini sejajar banget sama kubu sama keraton nah tentunya orang tua kita dulu punya maksud tertentu ketika membuat ini walau alam tujuannya apa cuma yang kita rasain dalam ini oke kita maju lagi ya oke kita maju lagi ya oke kita maju lagi ya siap oke ini dikeluar untuk tinggal jolok kanan ketemu yang tadi tempat besar lagi bang kalau bener muter sekali lagi muter ke jalan enggak usah enggak usah dong ibu aja ya nah ini sebabannya yang dibilang unik itu teh jadi dia kemana ini enggak sih maksudnya sepanjang jalan ini oh ini oh ini nah ini teh masih pemakaman gitu masih pemakaman jadi kita bawa kanan ketemu yang besar itu ah udah jalan besar lagi ketemu yang besar maksud kita berarti kita enggak lewat sini lagi kan enggak usah mau turun lagi enggak jangan lah macam-macam anjir loh kan kita ke kiri kanan oh cuma bisa tapi berasa aman ya sekarang ya beda ya aman sih jadinya iya sih karena di atas tapi walaupun suaranya tuh kayaknya nenek ya cantik ya cantik banget cantik banget cantik banget kayak terang gimana ya itu emas gitu tering tering gitu shining shining splendid baru bayi apa masih gadis kayaknya tua sih sebenarnya tapi cuma parasnya tuh ini udah balik tadi ya ini kalau kita ke tempat tadi lagi ini terima kasih sudah mengantarkan kesini tapi 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 ini cuman pemanasan dulu buat kamu pemanasan pemanasan ini ini cuman terus kartun tipis-tipis pemanasan selanjutnya kita ke sebuah tempat dimana kita akan menelusuri bersama tempat itu oke gue pikir udah selesai belum 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 boleh balik jadi Nadia akan ikut penelusuran di episode selanjutnya sampai jumpa sampai jumpa tungguin ya bye balik lagu belum boleh guys ini hari kedua kita di Jogja hari ini berbarengan dengan acara apa yang namanya ada talk show sama Teresa sama Indy dalam acara launching bukunya mereka ke Gramedia ya di Gramedia jadi mengapain aja kita hari ini karena udah gak shooting ya ikutin aja terus vlognya ikutin aja terus videonya sambil menunggu yang lain siap-siap guys jadi syarat wajib kemana pun kita pergi apalagi kita mau komo ketemu sama banyak orang ini ruang publik jadi kita mau pake dulu ini let's go jadi aku tipu orangnya yang gak boleh ada suara sama sekali nulis jadi dari ini pribadi kan tadi udah menyampaikan ada beberapa sosok yang dari penjalanan awal sampai S.A. ini nah ada gak sih mungkin tadi yang diomongin kan sosok yang mengganggu ya ada gak sih sosok yang memberikan kesan baik mungkin enak sih diajak diskusi oke guys sekarang kita lagi ada di Filosofi Kopi salah satu tempat kopi yang yang viral lah di Jogja karena ada filmnya juga nah sekarang kita lagi OTD nya itu pake berkain berkain kita janjian kita coba kasih tau ini kain apa ini kain batik solo ini batik solo ini apa kamu yang belum ingin aku sama ini batik solo batik solo yang ini aku pake batik lurik nah batik lurik jadi dia jadi dia garis-garis gitu ya biasanya kalo dipake yang bajunya bajunya gitu ya baju lutiknya lagi itulah OTD kita dan aku pake obi juga kalo obi ini aku beli kemarin banget nyampe di Jogja di nama tokonya batik enom iya aku beli ini aku kain ini seratus enam puluh ribu kalo gak sama ini juga sama sih jadi kayak gini berapa harga outfit lo? berapa harga outfit lo? sepatu lo sepatu gue serius nih? itu suster Martin susternya apa? waduh tapi bak kayaknya ini kedepannya ada seminggu kita berkainnya harusnya satu hari lah ya seminggu dong satu hari salah satu sehari dong seminggu seminggu sekali gue seminggu sekali kita berkain dalam rangka untuk membudidayakan juga batik batik gitu ya jadi kan biasanya batik kayak cuman tanggal 2 Oktober doang hari batik tapi atau keundangan doang undangan doang sedangkan kan kalo anak-anak sekolah ada satu hari yang pake batik kan seragam ya seragam malah hari Kamis hari apa gitu ya yuk kita jadi kedepannya kalian bakal lihat kita pake batik ya bu coklat ya iya pramuka pramuka batik 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 ini botak makan ice cream ya emak malem malem seru banget perjalanan hari ini diakhiri dengan memakan ice cream aduh akhirnya sampai juga di bandara Yogyakarta ya tepatnya bandara soal dicotot nah saya next city link ah keren banget nah kebetulan saya mau kasih tau nih ke temen-temen semua kalau next city link ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu dipartikan salah satunya kalau protokol kesehatan ya pastikan kalau temen-temen sudah vaksin sampai dosis ketiga karena kalau sudah sampai dosis ketiga gak perlu lagi tuh yang namanya harus PCR dan lain segala macam tapi kalau baru dua kali vaksin nah temen-temen perlu PCR terus kalau temen-temen next city link nih ya kalau naik airbus itu dapat bagasi 20 kg plus kabinnya 7 kg kalau misalnya naik yang baling-baling itu dapat bagasi 7 kg nah terus gini jangan lupa kalau misalnya dalam perjalanan dimanapun temen-temen berada tetap aman pakai antis kenapa kalau misalnya kita berpergian jauh nih kan suka gak kerasa tuh pegang sana pegang sini nah sebagai salah satu protokol kesehatan ya temen-temen bisa pakai antis antis ini aman banget karena pertama sekali semprot langsung gosok-gosok udah insya Allah aman tidak terlalu cepat di tangan ini kandungannya bagus banget dan salah satunya bisa bahan sterilkan tangan atau membunuh hukuman dalam waktu kurang dari 4 detik keren banget kan nah kalau berpergian pakai city link untuk menjaga kesehatan jangan lupa untuk antis nih adios adios selamat menikmati halo guys jadi kita udah di bandara internasional Yogyakarta mau berangkat ke Jakarta udah waktunya pulang nih pakai city link pastinya nah kebetulan kita pulang ke Jakarta hari ini pakai city link lagi ada beberapa keuntungan kalau kalian pakai city link salah satunya kalian bisa pakai shuttle bus yang ada di terminal 3 itu pertama yang kedua kalian bisa cekin online di website city link atau aplikasi city link tentunya nah buat kalian yang pergi yang reme kayak kita nih kalian bisa pakai group booking tinggal ke groupbook.co.id nah udah ada panggilan nih kita balik yuk ayo dengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!